Intro Sponsor dan sepak bola modern adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan Klub sepak bola membutuhkan peran sponsor untuk dapat bertahan hidup, biaya operasional, dan menggaji para pemain Jadi dengan kata lain, di era sepak bola modern ini, hampir tidak ada klub sepak bola profesional yang tidak memakai sponsor Banyak sponsor yang mau mengucurkan dana melimpah untuk membantu kelangsungan hidup suatu klub Sebagai imbalan, para klub sepak bola profesional tersebut akan memasang logo sponsor di kostum sepak bola mereka selama klub tersebut bertanding Konsep sponsor pada seragam sepak bola mulai dikenal pada tahun 1950-an Pada era ini, Austria, Denmark, dan Perancis adalah beberapa negara yang klub-klub sepak bolanya mulai menampilkan sponsor pada jersey mereka Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan Namun, tidak semua klub di Eropa melakukan hal yang sama Sebab, banyak liga di negara-negara daratan Eropa melarang adanya logo dan nama pada seragam suatu klub selain nama dan logo klub itu sendiri Berdasarkan sejumlah referensi, di benua Eropa sendiri, kesebelasan asal Portugal Panora lah yang menjadi kesebelasan pertama yang menempatkan logo sponsor di kostum mereka Meski begitu, namun kita tidak bisa melepaskan peran kesebelasan Jerman Eintracht Braunschweig yang membuat kesebelasan lain sadar bahwa mereka bisa memanfaatkan ruang untuk menambah pemasukan Awalnya, CEO produk Beer Jagermeister, Gwentermast, menawarkan uang sebesar 800 ribu mark, yaitu mata uang Jerman kala itu, dan menukarkannya dengan logo produk mereka di kostum Braunschweig Setelah kesepakatan terjalin, pihak klub meminta izin kepada asosiasi sepak bola Jerman di FB Namun di FB menolak karena statusnya sebagai badan amatir yang hanya memperkenankan logo kesebelasan hadir di kostum Dengan nilai kontrak yang begitu besar, sayang bagi Braunschweig untuk melewatkan kesempatan tersebut Pihak manajemen akhirnya mengubah logo kesebelasan menjadi logo Jagermeister Pada akhirnya, pihak di FB tidak bisa melarang karena logo tersebut adalah logo klub Merasa kecolongan, di FB pun akhirnya mengalah Pada bulan Oktober 1973, atau 7 bulan dari kejadian tersebut, mereka akhirnya memperbolehkan logo sponsor hadir di kostum pemain Momen tersebut bukan hanya menjadi tonggak penting bagi sejarah sepak bola Jerman Akan tetapi juga menjadi sejarah pada kompetisi sepak bola dunia pada umumnya Ketika sponsor pada seragam sepak bola telah mendapatkan tempat di Jerman, tidak demikian dengan di Inggris Liga terbesar dan paling kompetitif pada saat ini itu Bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi berupa denda yang sangat besar kepada pihak klub yang mengenakan seragam yang memuat tulisan atau logo dari perusahaan sponsor Liga Inggris itu baru mulai mengizinkan sponsor pada seragam sepak bola 4 tahun setelah Jerman melakukannya Di Inggris sendiri, langkah ini pertama kali dilakukan oleh klub amatir Catering Town pada tahun 1977 Klub yang berlokasi 130 km dari London itu, pertama kali memasang nama sponsor di bagian dada kostum saat melawan Bad City di pentas Southern League Yaitu kasta ke-7 dalam piramida kompetisi Inggris Sementara itu, untuk kasta tertinggi, Liverpool menjadi kesebelasan profesional Inggris pertama yang meletakkan sponsor di jersey Kala itu, Liverpool menjalin kerjasama dengan Hitachi yang bernilai 50 ribu pon sterling selama satu musim Kini, logo sponsor pada jersey sepak bola pun semakin menjadi-jadi Tidak hanya di bagian depan, logo sponsor pun menempel di tempat lain di jersey Bahkan, pihak klub pun mencoba mencari peluang sponsor melalui seragam latihan dan lain-lain Tentu saja, sponsor pada seragam latihan akan berbeda dengan sponsor seragam pertanding Bagi klub dan sponsor, penjualan jersey akan menjadi ajang bisnis untuk meraup keuntungan Setiap awal musim, aparel yang menjadi sponsor klub selalu memunculkan jersey dengan model baru setiap tahunnya Karena sejatinya, pendukung klub sepak bola akan mengasosiasikan dirinya dengan klub Bahkan dengan pemain idolanya lewat replika jersey Penggunaan jersey adalah kebanggaan bagi para pendukung Penggunaan jersey adalah kebanggaan bagi para pendukung